Ayo kita tes untuk saklar tunggalnya Lampu berfungsi 4 lampu menyala 1 saklar tunggal Kemudian kita tes untuk set kontak Halo Jumpa lagi di channel maintenance.com Di video kali ini saya akan membahas tentang Cara memasang saklar tunggal Dan stop kontak untuk 4 lampu Oke kita langsung aja Disini sudah saya siapkan Ada beberapa lampu atau 4 lampu Ada 1 saklar tunggal 1 stop kontak MCB Untuk output dari kawal HPRN Dan ini ada pedus Kemudian kita lanjut Untuk pemasangan Instalasinya Atau pengkabelannya Berawal dari MCB Masuk ke pedus Kemudian ke Stop kontak Ke saklar tunggal Oke kita langsung Untuk pemasangan Dari Kabel KW HPRN Dan kita menuju ke MCB Masuk ke MCB Masuk ke MCB Masuk ke MCB Untuk kabel pasah Berwarna merah Kemudian 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 Kita pasangkan juga Untuk Kabel Netral Kabel Kabel Netral Langsung Dari KW HPRN Disambung Masuk ke Tedus Seperti ini Kemudian Kemudian Kita pasangkan Kabel pasang Kabel pasang Dari Output MCB Menuju ke Tedus Oke Kabel Netral Kabel pasang Dari KW HPRN Sudah tersedia di Tedus Kemudian Kita tarik Kabel Jalur Menuju ke Stop Contact Lebih dahulu Disini Sudah Saya siapkan Kabel Kabel Netral Dan kabel pasang Warna merah Dan kabel netral Warna biru Kita langsung aja Masuk Ke Tedus Menuju ke Stop Contact Kabel Netral sudah terpasang kemudian kita pasangkan kabel pasah untuk stop kontak kabel pasah untuk stop kontak sambung kabel pasah yang sudah terkonek di output MCB lalu pasang di stop kontak untuk kabel pasahnya kemudian ditambah kabel jamperan untuk masuk ke saklar tunggal untuk supply pasah atau supply power nanti sebagai input di saklar tunggal ini untuk kabel jamperan menuju ke saklar tunggal langsung aja digabung ke kabel pasah dari stop kontak koneksinya seperti ini kabel pasah dari output MCB masuk tedus kemudian masuk ke stop kontak kabel pasah jumper untuk ke saklar tunggal sebagai input atau untuk supply power di saklar tunggal kemudian langsung kita pasangkan untuk saklar tunggalnya di tombol merah seperti ini lalu untuk menuju ke lapuk pada saklar tunggal kita tarik satu kabel lagi melalui tedus menuju jalur ke lalu mengkokkan stop kontak langsung konek di saklar tunggal pada tombol putih koneksi seperti ini ini adalah kabelnya ini adalah kabelnya untuk ke lampu jadi kita pasang untuk empat lampu empat lampu sudah terpasang masing-masing kabel sudah masuk ke dalam tedus untuk kabel pasah kabel netral ya masing-masing lampu 1 2 2 3 4 4 lampu masing-masing kabel pasah untuk masing-masing lampu 3 4 disambung jadi satu ya digabung kita bagi dua seperti ini cara penyambungannya juga oke setelah itu digabungkan jadi satu kabel pasah dari masing-masing lampu sudah gabung ya digabung jadi satu kemudian kabel dari output saklar yaitu yang berada di tombol putih ini adalah kabelnya maka gabung ke sini ke semua kabel pasah untuk empat lampu ya kabel output dari saklar tunggal tombol putih gabung dengan kabel pasah dari masing-masing lampu kemudian kabel netral dari masing-masing lampu ya satu dua tiga empat kabel warna birunya gabung juga jadi satu ya sebentar ya 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 Oke sudah gabung semua kabel netral langsung digabung dengan kabel netral dari KWH PLN yang sudah masuk untuk kabel netral ke stop kontak ini kabel netral lampu gabung kesini penyembungannya seperti ini ya harus kecang dan buat digitanya juga harus banyak namun seperti ini kabel pasar dari KWH PLN masuk ke MCB kemudian output dari MCB masuk ke T-dus disambung dengan kabel pasah untuk ke stop kontak kemudian kabel netral masuk ke T-dus dari T-dus dikonek ke stop kontak sebagai kabel netral kemudian digabung dengan kabel netral untuk keempat lampu gabung jadi satu ya dan untuk kabel kabel pasah dari stop kontak ini di jumper masuk ke saklar tunggal di tombol merah sebagai input atau untuk supply powernya kemudian output dari saklar tunggal adalah tombol putih masuk ke lampu gabungin ke kabel pasah atau kabel merah keempat lampu gabung jadi satu ya Oke setelah itu langsung kita pasang untuk kontak dan saklar tunggalnya Oke kita langsung pasangkan aja untuk stop kontaknya dan juga saklar tunggalnya selamat menikmati kenaikan MCB boleh kita tes untuk saklar tunggalnya lampu berfungsi 4 lampu menyala satu saklar tunggal kemudian kita tes untuk stop kontak stop kontak berfungsi sekian dari saya pembelasan cara pasang saklar tunggal dan stop kontak untuk 4 lampu jangan lupa di subscribe di like di komen apabila ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai isi video ini sekian dari saya terima kasih salam dari channel maintenance.com terima kasih terima kasih